Sambil bacakan beberapa lirik puisi, mantan Ketua KPK Abraham Samad resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar ini pun terlihat penuh oleh para relawan yang gunakan baju hitam putih, bertulis selamatkan uang rakyat. Dalam deklarasi ini, Abraham Samad juga menyinggung kondisi keterperukan bangsa saat ini, akibat maraknya praktik korupsi. Baginya, kebersediaan mencalonkan diri adalah wujud mewakafkan diri ke bangsa Indonesia. Kita belum membicarakan tentang siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden. Dan satu yang ingin saya tekankan, bahwa ini bukan soal kekuasaan, tapi ini bagaimana caranya kita mewakafkan diri kita sebagai rakyat Indonesia dan menjalankan amanah yang diberikan gelap nantinya oleh rakyat. Yang menarik, deklarasi ini juga diselingi testimoni dukungan dari penyanyi legendaris Indonesia, Iwan Fals, melalui rekaman video. Meski belum diusung partai politik manapun, Abraham Samad yakin niat baik menyelamatkan Indonesia akan berbuah baik juga. Nasruddin Zailani, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!